Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Di dalam channel ini ada satu rubrik namanya sudut meja, agak berbeda dari biasanya hari ini saya kedatangan seorang narasumber, tamu yang kebetulan ada urusan keperluan di kota Padang. Beliau sendiri berasal dari kota Sungai Penuh, kita langsung aja berkenalan dengan beliau. Nama lengkap? Nama lengkap dari kecil diberi orang tua dari lahir sampai saat ini namanya Cian Yung Nam. Cian Yung Nam, nama Indonesia Gunawan Chandra, alamat Jalan Profesor M. Yamin, nomor 114, kota Sungai Penuh, provinsi Jambi, agama Katolik, pekerjaan Wira Usaha. Nama istri? Nama istri? Nama istri Yurwal Thi, nama Indonesia, kalau nama Tiongwanya Fong Thi Luai. Anak berapa orang? Nama istri Yung Nam, mempunyai sepasang anak. Satu yang tertua perempuan, yang kedua laki-laki dan beliau yang satu tamatan Universitas Katolik Pernamban dengan jurusan hubungan internasional. Sudah Sardana dan sudah bekerja. Sudah bekerja dan pernah juga kuliah di Beijing Xin'an dengan beasiswa ambil satu semester dan kumlut lagi di negara Beijing, kota Xin'an. Dan baru terakhir tahun masuk Pebuari dan selesaikannya bulan Juni 2019. Begitu selesai tamat, satu bulan itu langsung mendaftar ke Bank BCA Pusat Jakarta dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dua kali wancara, interview ternyata tes. Anak yang kedua? Anak kedua itu adalah juga sebagai SMA Saferius juga dan pernah kuliah dan setelah tamatnya di SMA Saferius, dua-duanya Saferius juga, tamat begitu dia melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusannya geografi, di sinanya murni, bukan guru. Tamat tahun 2017 dan setelah itu masih di Jakarta. Belum masih ada pekerjaan yang belum didapatinya sesuai dengan keindahannya. Pemirsa, kita akan membagi dua sesi dari percakapan ini dengan Pak Enam ini, panggilannya begitu ya. Betul. Yang pertama adalah bagaimana kisah-kisah sedikit info masa lalu beliau dan bagaimana kaitannya dengan masa sekarang ini. Informasi yang saya dapatkan bahwa Pak Enam ini adalah tamatan SJ Murni Padang tahun 1976, tamat SMP Murni tahun 1979, kemudian tamat SMA 17 Agustus Padang pada tahun 1982. Atau Kartika, sekarang Kartika, Kartika 15 Simpang Arung. Lalu juga menamatkan perguruan tinggi di Falkutas Ekonomi Universitas Muhammad Dias Sumber pada tahun 1991. Nah ini yang uniknya, ini bagian perkuliahannya ini, bisa cerita sedikit. Jadi, sebetulnya ini dari awal sejarah sekolah ya, selama sekolah saya ini istilah judulnya Sengsara Mamak Dimat. Mungkin, Sudah sedih, tentu ceritakan. Ya langsung aja. Untuk biaya sekolah tidak mampu. Jadi, Dengan biaya tidak mampu, orang tua bilang tidak usah sekolah. Nah itu sangat membekas sampai dengan sekarang. Itu pada waktu kapan itu disampaikan oleh orang tua kepada Pak Enam? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya? Saya pun tetap melanjutkan sekolah dengan gigi-gigian. Dan, Begitu apa, Kepulangan kakak sudah mulai jualan dulu, Saya pun ikut jualan juga. Jadi, istilahnya kalau jualan itu, Mulai dari pagi sepuluh jam 5 atau setengah 6, Saya sudah mencari nafkah untuk biaya sekolah. Begitu juga, Setelah saya sekolah, Pernah kejadiannya awalnya, Bahwa, Setiap tanggal 10 atau tanggal 11, 12, Kalau tidak bayar uang sekolah, Langsung, Pulang ke rumah. Justru pulang ke rumah gitu ya? Atau belum membayar uang sekolah gitu ya? Karena belum sekolah, Karena tidak mampu, Karena uang tidak ada. Padahal itu sudah diminta kurang kepada ketua yayasan, Beliau itu sudah al-ma'um, Nama atas namanya, Gankengsheng. Mungkin tuaku HTT masa dahulu. Dan begitu juga, Setelah itu, Pergantian riasan, Minta pengurangan lagi kepada Tio Chin Leong Armahom tinggal di gang HTT. Dapat juga keringanan. Ya, Tapi dengan keringanan itu pun, Tidak mampu juga tuan bayarnya. Itu boleh dikatakan, Pada saat-saat itu, Masa yang cukup berat bagi Pak Nam, Sebagai anak SJ kelas 2 lah ya. Nah, Walaupun sudah diberikan keringanan oleh pihak sekolah, Tetapi tetap mengalami kesulitan juga. Dan, Salah satu caranya adalah dengan, Berusaha mencari nafkah. Jadi, Jadi pekerjaan orang tua, Mungkin orang tak kaya juga. Isilahnya, Orang, Isilahnya nama Dobi. Kalau sekarang, Zaman yang canggih sekarang, Laundry. Oh, Laundry ya. Jadi, kalau, Tukang Dobi itu, Berapalah penghasilannya. Untuk makan sudah susah. Apalagi untuk biaya sekolah anak 4 orang. Jadi, Mungkin satu-satunya, Saya yang sekolah yang 4 bersaudara, 2 laki-laki 24. Mungkin saya paling bander dalam sekolah gigi sekali. Jadi, Saya menceritakan ini fakta dan nyata dalam kehidupan saya sendiri. Saya alami, Saya pun tidak akan gentar siapapun juga dalam sekolah. Waktu saya, Saat sekarang ini, Sebagai agama katolik, Saya tetap katolik 100%, Indonesia 100%. Jadi, Begitu saya, Dari kelas 2 sampai kelas 3, Saya selesaikan. Saya jam 5 pagi sudah bangun. Bangun. Begitu, Jam 7 lah 10, Saya mau habis-habis, Saya store kembali kepada, Tempat majikan yang saya jualan, Apapun saya jual, Seperti kue serabi, Nasi tuai, Goreng pisang, Bihun, Saya antarkan dulu. Sepertinya, Saya sekolah dulu. Begitu, Saya sekolah, Pulang sekolah. Saya bukan, Mungkin, Jualan lagi, Sampai, Maghrib, Barat, Sudah jam 6 gini, Saya jual kue lelang lah, Istilahnya. Jadi, Saya gigih, Sampai, Saya kelas 6, Saya tetap, Masih ada kegiatan lagi, Sampai, Ibarat, Baju sudah, Compa camping, Kue kakarannya, Sampai ada, Macam-macam kue lah, Bungkuk, Kue toak, Kue pihak, Macam-macam, Itu dijalani, Selama SMP, Sampai kelas 6. Oke, SMP? SMP itu, Masih dilanjutkan lagi, Pengantar, Buah-buahan, Di toko ke toko. Itu, Jalannya cukup lama juga, Dari SMP, Sampai kelas 3. Akhir pertiga, Saya pengantar koran lagi. Sampai kelas 3, Sampai dengan kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP, Saya lanjutkan lagi, Sampai SMA. SMA. Jadi, Sampai SMA, Itulah perjuangan saya, Maka itu, Saya di SMA 17 Agustus, Kota Padang, Kalau dulu kan, Jaman dulu itu, Wisma Penyalur. Mungkin, Kalau orang sudah yang lama betul, Pasti mengenal, Wisma Penyalur, Bioskop Garia Padang, Dan sekarang, Puji Yama Apoto. Mungkin, Saya dari satu-satunya, Orang tewa, Ibarat, Ibarat kandang ayam. Begitu kandang ayam dibuka, Lepas. Dia tidak sempat bermain dengan, Teman-teman buka kata Sambong. Karena, Sebagai saya, Waktu adalah uang. Benar-benar, Waktu adalah uang. Tidak ada waktu untuk, Tidak ada. Tidak ada. Jadi, Sosialisasi, Tidak ada. Begitu saya, Mengantar korang, Sampai pelanggan 150 orang. Jadi, Saya ada kesempatan waktu, Seper empat jam, Begitulah saya gunakan, Bisa saya antar 20 orang, Begitu, Saya mengantar korang, Saya selalu, Korang, 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 Beritahan, beritahan. Silakan, Itu di daerah mana saja, Jualan korangnya? Memayamin. Mereka kan, Apanya, Memayamin, Tokoapan, Saya pun lupa juga namanya, Dekat Pasjanjang, Pasaguan Huat, Pasaguan Huat, Depan itu, Saya cukup lama, Memang antar korang, Ada musibah, Saya pernah gigit anjing juga, Dekat Doktor, Suri Chin, Di Jalan Osokominoto, Di Osokominoto, Sekarang di atas, Saya pernah digigit oleh anjing, Karena, Antar korang ini, Resikonya, Walaupun hujan panas, Ditempuh, Apalagi, Biasanya, Pesawat tidak masuk, Lagi pendek, Baca buruk, Malam ini, Saya antar, Sampai jam 10 malam. Pernah sampai jam 10 malam, Hari hujan pula itu ya? Jadi, Maka, Saya kena lagi anjing, Karena, Saya berlari mantar korang itu, Tidak ada waktu berjalan, Saya terus berlari, Karena, Wajar waktu. Nah, Sebagai loper korang itu, Sampai dengan SMA juga, Dilakukan ya? Dan, Dari hasil penjualan korang itu, Ada sekian persen, Itu, Untuk, Untuk, Yang loper gitu ya? Ini berat juga nih, Boleh dikatakan, Ketika remaja-remaja, Seusia, Pada waktu itu, Lagi menikmati dunia remaja ya? Istilahnya, Waktu untuk berumah itu, Bagi saya, Tidak ada, Waktu adalah uang. Dan, Begitu, Saya dari SD dulu, Mengantar korang, Menjual kuek, Saya pernah sampai, Pasar es konto, Sampai pelokaram, Maka itu pelokaram dan sekitarnya, Saya istilahnya, Mungkin orang sini, Orang, Masyarakat Tengah, Tahun-tahun 80-an, Pasti orang tahu, Cek tukang nobi, Muka atom. Depan tukang atom, Istilahnya, Toko ayu lamak, Simpang lampu merah, Tukang nobi, Mungkin rumah itu sudah gubuk, Bagi saya, Itulah sejarah, Yang saya lupakan. Jadi, Walaupun saya puji syukur, Pada Tuhan, Saya mungkin, Masih ada, Mampu lah untuk, Anak sudah selesai sekolah, Masih dengan kemampuan kita, Maka itu, Saya janjurkan, Biarlah Papa berusaha, Sepekuat mungkin, Papa yang berjuang, Untuk demi anak, Saya tetap, Membagiakan untuk anak juga. Jadi, Saya kesini, Rasanya, Bukan membagiakan, Itulah, Hasil dari hidup saya, Seperti saya bilang, Sengsara saya ini, Membawa nikmat. Pak Nam, Jadi ini, Ketika, Tama SMA tahun 1982, Lanjut, Langsung lanjut, Tama SMA itu, Masuk ke perguruan tinggi. Jadi, Asal mulanya, Itu, Saya, Depan rumah, Muhammad Diyah, Akademi Manajemen Muhammad Diyah. Saya pun tahu juga, Muhammad Diyah itu, Adentik, Mungkin tidak tahu juga, Muslim. Ya, ya. Jadi, Karena saya lingkungan Muslim juga. Saya berkata Muslim juga. Tapi, Begitu, Saya, Kepingin apalah, Doktor Andes, Doktor Andes, Apa sarjana, Doktor Andes, Apa sesungguhnya. Jadi, Kepingin, Apalah sesungguh, Doktor, Sarjana, Sarjana, Apalagi, Muhammad Diyah ini. Itu pada waktu SMA ya? Ya. Saya sudah bercerita, Tama SMA, Melanjutkan kuliah. Jangan kita SMA, Kalau Bapak, Tukang 2B, Jangan diontek saja. Hal lebih baik, Ya. Oke, Mungkin bisa, Apa namanya ya? Bisa, Kita jadar sejenak lah ya. Mungkin, Menikmati. Itu, Memang mungkin, Suatu pengalaman yang berat ya, Yang, Begitu membekas, Dalam kehidupan dari Pak Nam, Ketika masih, Kecil, Remaja, Dan, Pada saat, Berkuliah lah. Silahkan. Pemirsa, Yang menurut perhatian saya, Dari Pak Nam ini, Adalah bahwa, Seperti tadi disampaikan, Bahwa beliau, Adalah tetap katolik, Tetapi, Kemudian menempuh pendidikannya, Di satu lingkungan, Perkuliahan, Yang boleh katakan, Sangat dominan, Dan kental sekali, Suasana islaminya, Yaitu di, Lingkungan Muhammad Diyah. Nah, bagaimana? Setelah tamat, Saya itu, Saya menunjukkan di Amak, Jadi, Saya, Dapat tawaran kerja lagi, Apabila, Saya ngantar koran, Ada, Adek, Tad Ayesuang, Tinggal di Nipah, Yang tawarkan, Semua, Kerja sampai, Adek gue, Yang tinggal, Dan, Kokong namanya, Istrinya, Semua kerja sampai, Adek gue, Ditulis motor, Mau, Pokoknya, Apapun pekerjaan saya, Tapi, Apa, Bisa, Kuliah, Jadi, Saya tanyakan lagi, Apa, Saya pengen mau kuliah, Bisa, Jam berapa kuliah, Jam 4, Tapi, Jam 3 pulang, Jadi, Tanya sama, Adeknya, Tan Ayesuang, Masih hidup, Suaminya, Si Kok Ming, Orang ATT, Saya kan, Masih ABT juga, Saya belum bisa, Organisasi lagi, Jadi, Saya tanya, Sesuang, Saya mau kuliah, Bisa kuliah, Sambil kerja, Bisa, Sekolah, Di rumah juga, Bisa, Silahkan, Jam 3, Saya pulang, Setelah mau dekat, Penatarak, Jadi, Sambil pemulir, Saya ikut tes, Ternyata, Saya diluluskan, Akademik Manajemen Muhammadiyah, Sumbal, Tahun 82, Tahun 82, Sudah mulai kuliah, Sudah, Jadi, Dengan catatan, Selama sebelum itu, Saya sudah bekerja, Sambil saya, Sebulan yang lalu, Sebelum kita mau kuliah, Saya tanya, Saya tidak punya uang, Saya suang, Bisa pinjam uang, Untuk, 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 Kuliah, Bayar SP nya, Bisa, Apa, Bisa, Bisa, Dibayarkan di depan, Mampu, Tidak sanggup, Bayar gaji, Selama 3 bulan, Mampu, Saya bilang, Menyatakan kesanggupan, Bahwa, Selama 3 bulan bekerja, Tidak punya gaji, Misalnya, Kita ini, Apa namanya, Sesuai dengan, Pakatan, Tanpa, Ada tertulis, Sesuai dengan, Kepercayaan, Kejujuran, Oke, Siap, Jadi, Setelah, Selesai, Melanjutkan, Perjanjian itu, Saya lanjut kuliah, Jadi, Kalau di Muhammadiyah ini, Kita tidak kenal, Dengan istilahnya, Agama, Apapun, Seperti saya sendiri, Saya katolik, Dimana, Bumi dipijak, Disitulah, Karena sesuai dengan, SKS, Sesuai dengan kreditnya, Sistem kredit semester, Sistem kredit semester, Baik juga, Jadi, Kebetulan, Saya kan di OSPEC, Ada OSPEC juga, Ada tantangan, Tantangan, Sebagai apa tantangannya, Karena, Saya sebagai peloncuk, Zaman waktu itu, Boleh katakan, Seperti identik dengan peloncuk, Peloncuk ini, Istilahnya, Kekerasan pasti ada, Dikata, Kekerasan dalam, Bulan pukulan ya, Tapi, Pukulan mental kita, Uji mental kita, Ditanya, Kamu agama apa? Kamu tahu apa sih? Saya tahu, Muhammadiyah, Kamu katolik? Anda kan, Sebagai calon ya, Kalau calon ini, Kan benung resmi kan? Tapi, Bila mana anda, Lulus dalam, Post Marni ini, Anda pikirlah dulu, Pak Nam, Disuluh berpikir dulu, Ya, Walaupun sudah seminggu, Kita dikuti, Ya, Minta, Minta, Tertang-tang sama hasilnya, Waktu itu, Amani pendiri, Tahun 1981, 1981 dulu, Awal mula, 19-19, Angkatan kedua, Jadi, 1981 itu, Ada juga, Arang Tionghoa ya, Tapi, Tidak menelesaikan, Tidak tuntas, Menggunakan diri, Antara penyebab, Saya tidak tahu, Mungkin tidak tebus, Seperti yang dia bilang, Belajar Islam ke Muhammadiyah, Jadi, Inti pentingnya, Dimana pemeraja, Muhammadiyah, Baik di luar negeri, Baik di Malaysia, Belanda, Jadi, Tidak bisa, Oh kamu agama tidak bisa, Tetap ikuti SKR, Jadi, Saya pun ikuti, Jadi, Setelah SKR itu, Saya lalui, Jadi, Baik pun juga, Saya belajar, Tafsir Al-Quran juga, Jadi, Baik pun juga, Saya tempuh, Tapi, Puji syukur, Saya sampai saat ini, Masih ingat juga, Walaupun saya yang Muslim, Katolik, Tentu, Tekad dengan motor saya, Misi dan PC saya, Dan, Memang, Seperti saya bilang, Dari ospek saya, Senior kita, Dia pernah nyatakan, Siang, Apakah anda mampu, Kuliah disini, Soalnya gini, Kamu kan, Katolik, Katolik, Identitas muslim, Apakah anda sanggup, Belajar Islam, Kalau media, Karena itu nilai, Tidak bisa, SMA, Kalau SMA, Anda bisa keluar, Dia sudah matang kuliah, Tidak, Saya bilang, Insya Allah, Saya sanggup, Saya bilang, Karena saya bisa, Bisa mengucap, Karena sudah pengaruh lingkungan, Jadi, Istilahnya, Saya mampu, Tapi, Walaupun saya tidak kata, Mampu, Saya coba, Saya punya motor, Motor 4T, Apa itu? 4T itu, Tuhan, T, Yang pertama Tuhan, Tekad, Dua Tekad, Tekun, Ketiga Tekad, Jadi, Tuhan ini arti kata, Kita pertama, Percaya diri masing-masing, Sesuai dengan percaya kita masing-masing, Apa agama kamu, Sesuai dengan percaya kita, Selalu berdoa, Tekad kita apa? Meraih impian, Cita-cita yang akan datang, Kita tidak tahu susah sesuatu, Kehendaki di atas, Kita harus berjuang, Ya, Yang ketiga, Ya, Tekad, Tekun, Tekun arti kata, Kita belajar, Kalau selama kita belajar, Nah, Pasti tidak bisa, Kepelajaran kita, Apapun, Seperti contoh, Yang paling tentang saya kan, Islam, Islam dan Komohadiyan itu, Tidak pernah, Karena daeran orang tua itu bukan muslim, Karena pengaruh lingkungan, Jadi, Pengaruh lingkungan itu, Saya juga, Tidak bentar juga, Apapun, Saya pelajaran, Saya hadapi, Saya ujian, Dan pernah ada dosen, Mungkin, Mungkin di antara kota Padang, Sudah pernah kenal, Dokter Hanes Gaparsalim, Gaparsalim, Dan Dokter Sayuti, Sebagai akuntan, Orang kota Padang, Pasti kenal, Itu adalah, Dosen saya juga, Dari orang Tiongwa, Pernah kuliah sana, Sebagai dosen, Saya orang Tiongwa, Mungkin boleh tanya, Sejarah, Bapak Sayuti, Gaparsalim, Dan Pak Gaparsalim, Pernah menjadi pengajar, Sebagai akuntan, Saya kan ikut, Ekonomi ini, Cuma, Akuntan itu, Kulit luar saja, Bukan secara, Detail dalam, Khusus orang, Akuntansi, Ekonomik akuntansi, Saya ini, Sebagai, Memperkenalkan diri, Jadi, Memang ada, Staff pengajar, Dari NS Tiongwa, Pak Gaparsalim, Itu orang ATT, Dan, Mungkin, Kalau cerita dari begini, Mungkin, Pastinya, Tidak kenal dengan saya sendiri, Tapi, Pak Ma pasti kenal dengan dia, Tidak ingat bahwa, Beliau pernah mengajar ya, Karena guru, Guru ini, Tidak bisa kita lupakan, Waktu kita itu, Oh ini guru saya, Mungkin, Beliau itu tidak ingat, Oh ini, Karena guru ini, Karena sebanyak temburinya, Pasti tidak ingat, Kita harus menyapa dia, Ya, Kalau setiap guru, Eh, Saya kenal, Bopo mengajar, Jadi, Kalau status dosen, Sudah dua tadi ya, Yaitu Pak Gaffar, Dan Pak Sayuti, Tapi, Sebagai status mahasiswa, Jadi, Setelah saya mahasiswa, Dengan catatan, Saya akademi manajemen Muhammadiyah, Dinyatakan, Bila mana, Saya selalu meneluskan, Ujian, Akademik, Pas, Sekitar tahun 85, Jadi, Jadi, Penawaran lagi, Siang, Mau melanjutkan, Amnistas, Ya, Tambah lagi ya, Tambah, Oke, Saya lanjutkan, Jadi, Mungkin ke bawah lagi ya, Saya, Dari, Kelas SD dulu, Itu, Biaya, Tanpa dibantu, Oleh sama sekali, Oleh orang tua, Sendirilah mandiri ya, Dicari sendiri, Mulai dari kelas 3, Sampai pendidikan perubahan tinggi, Tanpa dibayar orang tua, Tidak mampu, Untuk hidup makan, Sudah susah, Karena, Saya makan saja, Mendapat kartu bantuan dari pemerintah, Mereka pakai kartu A, Model A dulu, Mereka pada pemerintah, Malam orang maghrib, Baru dapat beras, Itu mungkin, Kisah-kisah terdahulu, Saya alami sendiri, Dan, Kalau makan itu, Dengan ubi, Istilahnya, Begitulah, Pake garam lah, Kalau, Orang tua saya sebagai, Tukan ubi, Istilahnya, Malam maghrib begini, Baru mencari ke pasar, Sudah mencuci, Bantu lagi orang tua, Masak, Sampai jam 8, Setengah 8 malam, Jam 9 baru makan, Itulah hidup bakurah lah ya, Jadi, Istilahnya, Saya kenal tanpa kelelak, Dan, Sampai itu, Saya membantu orang tua, Bila mana, Ada, Baju kotor, Saya menyampuk otoh henseng, Otoh henseng, Laihin, Sebelah kotan, Terus, Dan beli baru, Dekat pasar baru, Jadi, Saya pun, Pulang sekolah, Beli baru lah, Saya beli laksanakan, Tidak ada, Atas perintah, Tugas pekerjaan, Boleh dikatakan, Keadaan kondisi, Memaksa harus begitu, Dan, Kita harus, Bisa, Membantu orang tua, Membantu orang tua, Dengan cara seperti itulah ya, Termasuk, Kalau tadi, Berbicara tentang, Bagaimana beratnya, Kehidupan masa SD, SMP, SMA, Bahkan, Sampai dengan, Berkuliah, Kuliah pun, Dari, Upaya sendiri, Tanpa dibayar orang tua, Satu rupiah pun, Walaupun, Dalam keluarga sebenarnya, Pak Nam ini, Saya dengar informasi sebelumnya, Bahwa, Adalah anak bungsu, Kalau biasanya, Katakan anak bungsu, Anak dimanja, Sebelum apa yang diberi, Sebenarnya, Kalau saya ini, Aneh tapi nyata, Saya dengar, Karena saya ini, Aneh tapi nyata, Soalnya, Ketanya, Dalam hidup perjuangan, Kalau betul-betul, TK sudah bersekolah, Kita tanpa, Pantang mundur, Karena saya ini, Di kuliah, Di 85 itu, Itu, Karena, Orang tua, Sudah meninggal, Ibu, Ibu, Mama sudah meninggal, Jadi, Waktu saya sekolah, Saya tanpa mengatasi, Ma saya mau kuliah, Mana kamu mau kuliah, Tidak, Pokoknya, Saya kemongsi sendiri, Jadi, Orang tua, Nyau sekolah, Dan, Saya pernah mengalami, Kenapa, Saya bisa gagal, Karena, Saya tidak sanggup, Buat PR, Bukan saya orang bodoh, Karena, Sudah kecapai, Buat PR tidak bisa lagi, Jadi, Saya tidak mengerti lagi, Jadi, Karena kekadaran fisik, Dan, Satu lagi, Saya waktu, Masa, Saya pernah ikut, Bahasa Inggris, Pada ELIA, Mungkin, Siapa nama, Saya lupa, Nama dosen, Ibu, 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 Betul, Satu lagi, Kokonya, Saya lupa, Pak Gas, Ada, 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 Jadi, Saya, Tanpa biaya, Jadi, Saya tidak sanggup lagi, Karena, Kepepet waktu, Kepet waktu, Kepet waktu, Kepet waktu, Kepet waktu, Kepet waktu, Jadi, Karena situasi, Kepet waktu, Ekonomi, Juga, Yang menjadik kita, Ya, Maka, Kalau saya, Sangat sulit untuk tidur, Karena, Waktu, Maka, Maka, kita akan coba fokus karena hal yang spesifik unik selain dari bagaimana perjuangan yang harus mantap bagaimana situasi pada saat perkuliahan, kan sudah dunia orang dewasa, sudah dunia mahasiswa, bahkan informasi yang saya dengar mendapatkan juga bahwa bergabung di PMKRI Padang itu berarti saya sudah 1987 itu sudah saya serjana ekonomi lokal jadi dengan catatan, apabila menamatkan serjana ekonomi lokal karena musimah Muhammadiyah ini kan baru tingkat level baru, jadi istilahnya ujian negara ini harus numpang setahun dua kali, jadi itu kenapa saya bisa lambat, karena ujian setahun dua kali, karena saya nyatakan bisa ikut ujian negara silahkan ambil tiga mata kuliah saya borong semua, ibaratnya saya cicilat selama empat tahun itu saya berjuang, ibarat kata tidak habis ibarat kredit, bayar nih bayar nih, jadi istilah puji syukur kepada Tuhan akhirnya sempat saya selesai kagetan, karena pernah juga saya istilah di buku mental oleh kakak juga karena kakak bilang karena sekian tamah lo kuliah kapan mau tambah, lo jangan kapan mau keluarga, usia sudah berapa jadi saya bilang, saya sudah bertekad dan berjanji saya bilang, saya minta mahasiswa jana, saya tidak akan berkembangkan tamat kuliah itu pada tahun 1991, berarti pada waktu itu usia? sudah masuk tiga puluh dua tiga puluh dua ya ya, sudah tiga dua, 91 tiga puluh dua, berarti untuk kategori dengan mahasiswa, mahasiswa yang lain itu mungkin agak telat ini karena perjuangan-perjuangan tadi itu ya nah, kembali kita pada dunia kuliah kampus ini ini kan memang sesuatu hal yang bagaimana ya agak berbeda dengan dengan Pak Nam ya ini bagaimana menjalani kuliah itu ya jadi, kalau selama kuliah saya pun tidak ada mengalami pentangan, cuma yang saya adalah pentangan itu cukupnya saya belajar Tafsir Al-Qur'an Al-Islam kemumahdian dosen saya itu ada Buya Anwar Khasrik mungkin sudah orang cukup dikenal sini Buya Anwar Khasrik dan kemumahdian itu adalah Buya Ramli Ade mungkin orang kota Sungai Penuh Padang pada umumnya Padang, Buya Anwar Khasrik dan Ramli Ade itu berdua itu sudah amal dan satu lagi ada dosen agama juga itu Pak Nurdin Pak Nurdin namanya dan satu lagi Pak Chan saya pun nama singkat pun Pak Chan saya panggil Pak Chan itu adalah guru agama saya waktu A-Islam ya saya kan tetap sesuai dengan kalau tidak masuk absen jadi saya pun juga saya ikut kegiatan di Muhammadiyah itu bila mana ada acara saya kan sekolah kuliah itu maghrib jam 4 sampai jam malam pulang jadi saya kuliah itu bila mana ada acara orang sholat maghrib saya boleh pergi boleh tidak jaraknya jadi saya pun ikut teman duduk sebenarnya kita kalau tidak bergaul kita menyendiri kan dibully nanti ya jadi saya bisa menyesuaikan situasi dan kondisi keadaan sesuai kata orang dimanapun dipijak disitu nanti jadi saya bisa beradaptasi diantara semua mereka saya tidak pandang apapun kelamanya penting saya bisa membawa tidak penuh kesemangat jadi melainkan mohon maaf juga saya dikatakan idola para cewek-cewek sana misalnya kita mungkin perlu jedah sejenak ini dan kita nanti pada sisi yang ini masih berkisah masa lalu juga bagaimana dunia kampus di universitas Muhammad Diyah Mata Barat jadi kita nanti sambung lagi kita jedah dulu oke